Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adab yang pertama ialah siap-siap Persiapan untuk surat Jumat di hari Kamis Jadi persiapannya sudah lebih dini Di hari Kamis sudah persiapan untuk surat Jumat Dan demi menyambut kedatangan keutamaan Fadillah Jumat Jadi bagaimana persiapannya Persiapannya ialah kita harus Harus banyak-banyak berdoa dan beristighfar Dan baca tesbih setelah asar Setelah solat asar di hari Kamis Lianha saatun ku bilat bisaatil mubhamati Kenapa kok hari Kamis Karena Karena di surat ke hari Kamis itu adalah Adalah saat Adalah detik-detik Yang digandengkan dengan hari Dengan jam-jam Dengan detik-detik yang misterius di hari Jumat Di hari Jumat itu detik-detik misterius Saatul Ijabahnya itu Jam berapa Itu tidak Tidak dijelaskan oleh Rasulullah Maka Berhati-hati Sejak hari Kamis Suri Kamis Salah seorang ulamak salaf berkata Bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki Memiliki anugerah Memiliki Allah itu mempersiapkan anugerah karunia Selain karunia Rizki-rizki Kepada hamba-hambanya Yang karunia itu Anugerah itu Tidak akan diberikan kepada Allah Oleh Allah Kecuali Akan diberikan kepada orang yang memohon Orang yang minta anugerah itu Di Sorenya Ya Kedahari Kamis Dan hari Jumat Itu maksudnya Ku bilat bisaatil mubhamah Detik-detik Ijabah Digabungkan dengan detik-detik Ijabah Di hari Kamis Kemudian di hari Di hari Di hari ini Di hari Kamis ini Cuci Pakaian-pakaiannya Sarungnya Baju kokonya Dicuci Yang bersih Diputihkan Pakaian-pakaian putih Persiapkan parfum Kalau memang belum ada Persiapkan berarti beli Kemudian hatinya Kosongkan Hatinya kosongkan Dari Dari kesibukan-kesibukan Dari bisnis-bisnis Yang bisa menjadi Menjadi penghalang Untuk berangkat pagi-pagi Di hari Jumat Jadi di malam Jumat Di Kamis sore Itu sudah Sudah putuskan Bisnis-bisnis itu Harus diputuskan Sehingga Tidak mengganggu Pagi hari Keesokan harinya Untuk berangkat Secara Dari dini Ke masjid Kemudian di malam ini Di malam Jumat Niat Dia Niat Berpuasa Hari Jumat Sebab Berpuasa Hari Jumat itu Ada Fadilahnya Ada Keutamannya Tetapi Harus Harus digabungkan Dengan Puasa Hari Kemis Awis Sabbeti Atau digabung Dengan hari Sabtu Lamuk Frodhan Tidak disendirikan Hanya hari Jumat Puasanya Itu makruh ya Tidak baik Puasa Hanya hari Jumat Menjadi baik Kalau digabung Dengan hari Sabtu Atau hari Kemis Dianjurkan Menjima Menggauli Istrinya Ahlahu Itu istrinya Atau di hari Jumatnya Itu Dianjurkan Sebab Ada Kaum Ada beberapa Ulama Men Men Sunnahkan Jima Di malam Jumat Atau hari Jumat itu Walaupun ada Wahabi Wahabi Kacangan itu Ya Di Midsos Midsos Yang Yang ilmunya Setengah-setengah Itu Marah-marah Apa Itu Dia ada Jima Amaram Jumat Tuh Hadis Nyam Maudu Gak Apa Ya Maklumi Mereka Memang Ngajinya Gak Dipondok Ngajinya Hanya Dimidsos Hanya Nguping Akhirnya Merasa Paling Benar Sendiri Padahal Disini Sudah Fagodistahab Ba Kaumun Ada Jadi Khilaf Ulama Ada Kaum Walaupun Tidak Ijma Ada Ada Beberapa Ulama Yang Mensunahkan Menjima Istrinya Dimarang Jumat Dari Jumat Apa Dalilnya Itu Sabda Rasulullah Rasulullah Bersabda Mudah-mudahan Allah Merahmati Orang Yang Yang Berangkat Dini Di Hari Jumat Berangkat Solat Jumat Dini Dari Jam 7 Jam 8 Kemudian Wabatakarah Dan Dia Mendengarkan Khutbah Awal Khutbah Awal khutbah Sudah Di Dalam Masjid Dia Wagosalah Dan Dia Mencuci Pakaiannya Wagosalah Dan Dia Mandi Mandi Jumat Wawah Wawahamlul Wahamlul Ahli Alal Wusli Malah Sabda Rasulullah Yang Mengandung Jima Di Di Malam Jumat Itu Padahal Hanya Wagosalah Wagosalah Itu Wagosalah Jadi Bacanya Wagosalah Membuat Mandi Besar Membuat Istrinya Mandi Besar Ya Karena Dijima Itu Cara Mereka Memahami Cara Memahami Hadis Itu Mengandung Dianjurkannya Jima Di Malam Jumat Mendorong Istrinya Untuk Adus Untuk Mereka Besar Berarti Berjima Wagila Maknahu Wagosalah Siabahu Furu Bittak Fifi Waktasal Lijasyid Ada Yang Mengartikan Hadis Itu Ialah Bahwa Wagosalah Siabahu Mencuci Pakaiannya Bukan Wagosalah Tetapi Wagosalah Kata Kata Berdebat Ini Jadi Mencuci Pakaiannya Bukan Membuat Istrinya Mandi Besar Jadi Hadis Itu Wagosalah Itu Ada Riwayat Takhfir Ada Tashdid Tashdid Wagosalah Kalau Takhfir Wagosalah Waktasalah Lijasyadihi Waktasalah Itu Mandi Mandi Jumat Wabihazah Tatim Mula Tadribu Ada Bu Istiqbal Wajahruju Jadi Memasuk Catatan Orang-orang Yang Ingat Kepada Allah Kalau Sudah Persiapan Dari Suri Hari Kamis Itu Siapa Orang-orang Lalai Itu Orang-orang Yang Ketika Sudah Masuk Pagi Jumat Mereka Bilangnya Hari Apa Ini Hari Apa Ini Itu Tidak Ingat Tidak Tau Bahwa Sekarang Hari Jumat Tidak Tau Termasuk Orang Yang Lalai Seakan Jumat Tidak Tidak Ada Nilainya Seakan Jumat Itu Sama Dengan Hari Hari Yang Lain Sehingga Lupa Sampai Bertanya Seperti Itu Hari Apa Ini Sampai 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 Yagulu Aish Al Yawm Aish Itu Asalnya Ayyushayin Di Ikhtisor Dari Ayyushayin Aish Ayyush Al Yawm Kemudian Kata Salah Seorang Ulama Salaf Dulu Berkata Begini Manusia Yang Paling Sempurna Paling Banyak Bagiannya Artinya Pahalanya Dari Soreb Jumat Hari Jumat Ialah Orang Yang Menunggu Orang Yang Mempersiapkan Diri Menunggu Soreb Jumat Dan Memperhatikan Mempersiapkan Soreb Jumat Dari Kemarin Minal Amsi Dari Kemarin Dari Kemis Dari Hari Kamis Orang Yang Paling Sedikit Bagiannya Paling Ringan Bagiannya Artinya Orang Yang Paling Sedikit Pahalanya Yalah Orang Yang Apabila Sudah Masuk Pagi Hari Jumat Dia Bila 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 Hari Hari Sekarang Ini Hari Apa Itu Parah Orang Begitu Sudah Parah Tidak Menghormati Hari Jumat Sampai Lupa Bahwa Hari Ini Ini Hari Hari Jumat Ada Seseorang Ula Salaf Itu Di Malam Jumat Jumat Sudah Dia Bermalam Di Masjid Jami Jadi Tidur Malam Jumat Tidur Di Masjid Jami Apa Karena Jumat Karena Benar-benar Persiapan Dengan Solat Jumat Sampai Tidurnya Saja Sudah Sudah Di Masjid Adab Yang kedua Yalah Ketika Sudah Pagi Hari Hari Jumat Sudah Memasuki Pagi Hari Maka Mulai Mandi 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 Jumat Setelah Terbit Matahari Sekalipun Dia Tidak Akan Berangkat Jumat Karena Sakit Atau Karena Dia Budha Misalnya Tetap Dianjurkan Mandi Jumat Lalu Yang Paling Dianjurkan Ialah Mandi Jumat Yang Mepet Dengan Dengan Jam Keberangkatan Ke masjid Dimepetkan Dengan jam Keberangkatan Itu Lebih Bagus Agar Apa Agar Dia Lebih Lebih Baru Lebih Lebih Dekat Lebih Lebih Dekat Dia Bersucinya Berbersihnya Jadi Kalau Mandinya Jam Delapan Misalnya Tapi Berangkatnya Nanti Jam Sepuluh Berarti Nunggu Dua Jam Dari Dia Mandi Berarti Tidak Akrob Agak Terlalu Lama Mandinya Sudah Agak Bau Sudah Agak Bau Badannya Jadi Mandi Jum'at Lebih Dimepetkan Didekatkan Dengan Jam Keberangkatan Itu Maksudnya Ya Fal Uslu Mustahabun Istihbaban Mu'akadan Jadi Mandi Jum'at Itu Disunatkan Dengan Sunnah Mu'akad Bukan Sunnah Biasa Tapi Sunnah Yang Hampir Wajib Ada Sebagian Ulama Berpendapat Bahwa Mandi Jum'at Itu Adalah Hukumnya Wajib Rasulullah S.A.W. bersabda Mandi Jum'at Itu Hukumnya Adalah Wajib Bagi Setiap Orang Yang Dewasa Mu'akad Mu'akad Bukan Dewasa Asalnya Mu'akad Itu Orang Yang Mimpi Keluar Mani Orang Keluar Mani Itu Tidak Mungkin Kalau Tidak Dewasa Kalau Tidak Bale Jadi Artinya Wajib Bagi Orang Yang Balik Dia S.A.W. 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 Penduduk Madinah Dulu Dulu Sekarang Penduduk Madinah Itu Kalau Ada Orang Yang Bertengkar Saling Cacimaki Dua Orang Yang Saling Cacimaki Maka Yang Satunya Cacimakinya Begini Kamu Orang Yang Lebih Jahat Lebih Jelek Lebih Buruk Daripada Orang Yang Tidak Pernah Mendi Di Hari Jumat Jadi Hari Jumat Itu Penting Mendi Sampai Dibuat Bandingan Ketika Orang Bertengkar Ketika Orang Bercacimaki Sayyidina Umar Pernah Berkata Eh Kalau Sayyidina Umar Pernah Berkata Kepada Sayyidina Umar Ketika Sayyidina Umar Masuk Masjid Sayyidina Umar Saat Itu Sedang Berkhutbah Jadi Terlambat Sayyidina Umar Datang Masjid Terlambat Saat Pertengahan Khutbah Langsung Marah Marah Sayyidina Umar Sambil Khutbah Hadis Saat Apa Jam Ini Jam Sekarang Ini Kamu Baru Datang Itu Maksudnya Apa Mungkiron Aleh Tarkal Bukur Sayyidina Usman Marah Marah Karena Tidak Tidak Berangkat Dini Sayyidina Usman Tidak Berangkat Dini Pas Khutbah Datangnya Seperti Kita-kita Kata Anak Pondok Latihan Latihan Jadi Khutib Khutib Itu Dianjurkan Datangnya Terakhir Kalau Khutib Disunahkan Datangnya Setelah Adhan Gitu Terus Kata Sayyidina Usman Enggak Saya Tidak Lebih Setelah Saya Mendengar Adhan Tidak Lebih Daripada Wurudu Tidak Kemal Lagi Tidak Merokok Tidak Langsung Berangkat Sholat Saya Setelah Wudu Tidak Lebih Dari Itu Dan Saya Keluar Masuk Masjid Fak Walau Doa Aydan Juga Wudu Hanya Juga Wudunya Baru Ini Juga Parah Kamu Usman Kalau Teruskan Mungkin Begitu Baru Tidak Rasulullah Sallam Kan Ibn Abil Usli Pak Kalah Kamu Sudah Tahu Baru Sallam Memerintahkan Kita Untuk Mandi Di Hari Jumat